Kembali hadir suara dari Siberia dengan suatu pembahasan tema yang sangat menarik. Perbedaan Natal dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Mengapa harus membandingkan bagaimana pesta Natal dirayakan dalam kedua gereja ini? Alasan yang utama dan pertama karena gereja Katolik dan Ortodoks adalah dua gereja yang sangat mirip baik dari segi tata perayaan liturgis, sakramen maupun dari sudut pandang teologis. Ada lima perbedaan mencolok bagaimana perayaan Natal dirayakan dalam kedua gereja ini. Tanggal Merayakan Natal Hingga tahun 1918, Rusia dan Dunia Barat menggunakan sitim kelendir yang berbeda. Rusia menggunakan penanggalan Julius yang lebih tua dan tertinggal satu hingga dua minggu di belakang kalender Gregorius. Pada tahun 1918, kaum Bolshevik memutuskan untuk mengganti penggunaan kalender Julius dengan kalender Gregorius di seluruh negeri. Meski begitu, para pemuka agama Ortodoks di Rusia tidak setuju dan memutuskan untuk tetap berpegang pada sistem kalender lama, yaitu kalender Julius. Karena itu, Katolika menggunakan sistem kalender Gregorius merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, sedangkan gereja Ortodoks yang tetap mempertahankan kalender Julius merayakannya pada tanggal 7 Januari. Puasa sebelum Natal Masa persiapan sebelum Natal dalam gereja Katolik disebut masa Advent yang lamanya 4 minggu. Dalam masa Advent ini, umat Katolik menjalankan puasa ringan dan banyak berbuat sedekah. Sedangkan dalam gereja Ortodoks, masa persiapan sebelum Natal berlansung selama 40 hari. Selama 40 hari itu, umat gereja Ortodoks diwajibkan menjalankan puasa yang sangat ketat. Tidak diperbolehkan mengkonsumsi daging, makanan yang berlemak, atau yang mengandung susu. Bahkan hari terakhir, tepatnya tanggal 6 Januari, umat diwajibkan untuk tidak menyentuh makanan sama sekali. Tradisi Pohon Natal Di Rusia, pesta yang utama dan terbesar bukanlah pesta Natal, melainkan pesta Tahun Baru. Karena itu, bagi orang-orang Rusia yang kebanyakan memeluk agama Ortodoks, memasang pohon Natal bukan untuk menyiapkan dan memeriakan pesta Natal, tetapi sebagai bagian dari persiapan dan memeriakan pesta Tahun Baru. Walaupun gereja-gereja Ortodoks pada tanggal 7 Januari dalam perayaan Natal, tetap dipasang pohon Natal sebagai salah satu atribut dan perhiasan Natal, tetapi bagi umat, tetap saja pohon Natal adalah persiasan untuk Tahun Baru, bukan untuk Natal. Bagi orang Rusia, merayakan pesta Tahun Baru tanpa pohon Natal adalah sesuatu yang tidak mungkin. Pembuatan kandang Natal Dalam gereja Ortodoks tidak pernah digunakan apa yang dinamakan patung. Lain halnya dalam gereja Katolik banyak dihiasi dengan patung-patung orang kudus. Sedangkan dalam gereja Ortodoks banyak dihiasi dengan ikon-ikon. Hal ini berdampak pula pada pembuatan kandang Natal. Kalau dalam gereja Katolik, di samping pohon Natal, kandang Natal yang dihiasi dengan patung Bunda Maria, Santu Yosef, dan Bayi Yesus, serta para gembala dan patung-patung binatang, menjadi dekorasi yang utama yang tidak boleh tidak. Sedangkan dalam gereja Ortodoks, kandang Natal lebih dibuat berupa lukisan pada papan tipis. Walaupun kadang ada kandang Natal, tetapi tidak ada patung Bunda Maria, patung Santu Yosef, atau Bayi Yesus. Dalam kandang Natal, hanya diletakkan lukisan. Adisi Sinterklas Di Rusia, perayaan Natal tidak sepopuler di Barat yang identik dengan Sinterklas dan bertukar kado. Perayaan Natal di Rusia lebih bersifat keagamaan, sementara perayaan yang mirip dengan perayaan Natal Barat berlangsung pada hari Tahun Baru. Pada malam Tahun Baru, Sinterklas Rusia atau yang lebih dikenal dengan nama Jetmaros, Kakek Salju, datang ke rumah-rumah dan membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak. Sedangkan pada hari Natal, pembagian hadiah hanya terjadi dalam lingkup keluarga dan tidak semeria pada hari Tahun Baru.